Hai assalamualaikum teman-teman semua kali ini aku mau bikin minyak rahasia yuk nah biasanya minyak ini digunain di mie ayam mie pangsit atau cuy mie malang bahannya cukup simple apa aja pertama disini aku siapin 150 mili minyak goreng yang masih baru 9 siung bawang putih ukuran besar seperti ini dan 500 gram kulit ayam yang udah aku potong kecil-kecil nah pertama-tama aku potong-potong dulu bawang putihnya potong tipis-tipis aja kalau udah kita potong-potong semua langkah selanjutnya kita bisa siapin penggorengan ya kita panaskan minyaknya terlebih dahulu nah ini minyak yang udah kita siapkan tadi masukkan semua ini caranya cukup suwimpel banget pokok eore nah setelah dirasa udah mulai panas kita bisa masukkan terlebih dahulu kulit ayamnya ya kulit ayamnya kita masukkan terlebih dahulu pastikan kita goreng dengan api sedang ini meskipun minyaknya cuman sedikit tapi nanti jadinya akan banyak rek kurang lebih antara 350-400 mili dan selain untuk mie pangsit cuwi mie atau mie ayam minyak ini cocok banget buat kue tiao bihun goreng nasi goreng atau buat tumis-tumis di rumah itu masih bisa banget rek dan kalau kita masak pakai minyak ini hasilnya saya jamin akan lebih menggoda nanti malahan lebih enak nah ini kan minyaknya udah mulai keluar ya minyaknya udah mulai banyak ini artinya udah mulai keluar tapi bawang putihnya jangan sampai dimasukin dulu biarin aja nanti ini biar kering dulu karena prosesnya ini masih lama sampai bener-bener kulit ayamnya kering nah kalau kulit ayamnya udah mulai kering seperti ini kita bisa masukkan bawang putihnya masukkan semua dan kita aduk-aduk sampai bener-bener bawang putihnya matang nah buat temen-temen semua jangan lupa bantu subscribe dan share ya agar temen-temen nggak ketinggalan video terbaru dari WN Cooking gimana cukup mudah kan rek cara-caranya bagaimana bahannya apa aja langsung aja coba di rumah ya habis ini nah ini tetap aku aduk supaya kematangan bawang putihnya itu bisa merata kalau udah mulai matang nah ini udah mulai matang ya udah mulai coklat bawang putihnya kita bisa matikan dulu apinya kita tunggu biar dingin habis itu kita saring ya nah ini untuk kulit sama bawang putihnya dibuang aja kita nggak pakai ya karena sari-sarinya udah masuk di dalam minyak ini tadi dan minyak ini sangat bermanfaat banget buat masak-masakan di rumah cukup simpel kan jangan lupa dicoba ya nah ini hasilnya seperti ini rek kurang lebih ini antara 350 mili sampai 400 mili dan kalau pakai mie ayam atau pangsit itu enak banget ini rek ini rahasia abang-abang yang jualan itu nah selamat mencoba ya terima kasih jangan lupa subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax